Di kota Payakumbuh aman dari dugaan peredaran beras sintetis PJ Wali Kota Payakumbuh bersama Kepala Bulog Cabang Bukit Tinggi melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional Ibuah Barat. Dari sidak yang dilakukan PJ Wali Kota Payakumbuh memastikan beras yang beredar di pasar Payakumbuh aman untuk dikonsumsi. Antisipasi beredarnya dugaan beras sintetis atau beras plastik di pasaran, pemerintah kota Payakumbuh dan Bulog melakukan sidak kepedagang beras yang ada di pasar tradisional Ibuah Barat. Selain memastikan tidak adanya pedagang yang menjual beras sintetis, PJ Wali Kota Payakumbuh juga memantau harga beras dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya sidak kepedagang beras, pemerintah kota Payakumbuh dan Bulog juga terus mengedukasi masyarakat yang berbelanja untuk tetap hati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi beras. Dari sidak yang dilakukan, PJ Wali Kota Payakumbuh menyebutkan bahwa beras yang dijual pedagang di Pasar Ibuah Kota Payakumbuh aman untuk dikonsumsi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pedagang maupun masyarakat harus cerdas dan hati-hati dalam menjual maupun membeli beras, jangan tergoda dengan harga yang murah, namun kualitas tidak baik dan berdampak pada kesehatan. Selanjutnya, kita di pasar Ibuah ini tidak ada. Saya sudah beli tadi, tidak ada orang, tidak ada ya. Tidak ada jual di barat sintetis, tidak ada. Perusahaan, masyarakat, apapun produk yang kita beli, berhati-hati lah. Dan jangan tergoda dengan harga murah. Kadang-kadang karena kita tergoda dengan harga murah, wangsa dikonsumsi. Padahal itu belum tentu sesuai dengan apa yang ditetupkan oleh pemerintah dan juga kesiapan. Selain sidak beras, sintetis PJ Wali Kota Payakumbuh dan Bulog, serta sejumlah kepala OPD juga memantau harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Di antaranya harga daging, ikan kering, cabai dan ayam. Sebelumnya, terkait dugaan beras sintetis seperti yang dikonsumsi warga Bukit Tinggi, anggota DPR RI meminta kepala daerah untuk melakukan sidak ke pasar secara rutin. Sementara terkait ketersediaan beras di pasaran, saat ini masih aman, termasuk di gudang beras Bulog. Dari Kota Payakumbuh, demi kelaporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.